selamat menikmati selamat menikmati oleh did studio editor nah film ini menceritakan tentang perjalanan seorang murid yang menegakkan keadilan murid ini ditugaskan oleh sang guru untuk menyadarkan kakak seperguruannya dan menyelamatkan wanita wanita disini ialah keponakan dari guru sendiri nah dalam film ini tidak semuanya real tidak semuanya nyata tidak semuanya dari kisah nyata film ini ada fiksinya juga kenapa saya bikin fiksi untuk menyenangkan penonton supaya tidak terlalu tegang ada efek-efek dramatisnya ada efek-efek ya kayak percintaan sedih segala macem sebenarnya film ini yaitu film hanya bertarung film action ada namun fiksinya saya beri persintaan saya beri ya sekedar ada lucon-luconnya gitu supaya penonton-penonton lebih ada ketawanya ada bapernya ada sedihnya ada tegangnya juga dikisahkan dua pasang pendekar dua pasang pendekar yang bertarung yang bertarung di depan gurunya mereka itu mencoba untuk membuktikan kepada sang guru bahwa salah satu diantara mereka itu terhebat nah dari mereka itu yaitu terdiri kakak seperguruan dan adik seperguruan namun adik seperguruan yang menang memenangkan pertarungan itu dikarenakan adik seperguruan rajin berlatih dan kakak seperguruan sebaliknya dia malas berlatih dia sombong bahwa dia terkuat dia terhebat karena dia paling tua ketika sudah mereka bertarung mereka dihentikan oleh sang guru dan guru pun berbicara kepada mereka berdua namun dalam pembicaraan itu sang guru hanya membela kepada adik seperguruan karena dia lebih tekun berlatih dan dia lebih memahami apa yang diberikan oleh guru namun kakak seperguruannya kecewa marah kepada sang guru seketika itu si kakak seperguruannya pergi meninggalkan sang guru mencari guru yang baru mencari guru yang lain lebih tepatnya nah di saat itu di saat perjalanan si kakak perguruan ini dijegat atau bahasa apa ya dirampok ketika dirampok dia memenangkan pertarungan dengan rampok itu kemudian dia ditawarkan oleh si rampok tersebut untuk ikut dengan kelompoknya nah sesudah itu di lokasi yang tadi di lokasi perguruan si damar ini adik seperguruannya dititipkan oleh sang guru untuk mencari kakak seperguruannya dan menjaga keponakan dari sang guru setelah itu singkatnya mereka bertarung si kakak perguruan ini yang namanya raka ditugaskan oleh ketua kelompok dari pendahat tersebut nah ditugaskan untuk mencari gadis yang mempunyai barang pusaka yaitu barang antik yang dicari oleh kelompok tersebut barang itu berharga sangat mahal makanya dicari oleh pendekar-pendekar aliran hitam untuk diperlengguamikan ataupun itu rahasia film cukup penjelasan saya tentang film gumbara ini tonton filmnya dari pembuatannya dokumentasinya sampai tailernya tolong ditonton ya sampai selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati